Hai menjelang pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 tentunya masyarakat banyak memiliki pandangan yang berbeda terkait pilihan mereka masing-masing pemilu pada dasarnya dilaksanakan secara lu berjur diem yaitu langsungnya umum bebas rahasia jujur dan adil jadi sudah sepatutnya kita menjaga dan menghargai khas suara dari masing-masing individu sama halnya dalam bersosialisasi saat masa pemilu seperti sekarang sebaiknya kita bisa menghargai pendapat dan keputusan yang dipilih oleh orang lain di sekitar kita agar tidak terjadi perpecahan antar individu atau kelompok dalam hal ini polri ikut serta untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghindari perpecahan dan konflik di masyarakat akibat perbedaan dukungan dalam pemilu tahun 2024 selain itu polri juga melakukan monitoring sosial media guna mencegah banyaknya berita hoax yang merugikan beberapa pihak dengan begitu sebaiknya kita ikut menjaga ketertiban demi mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati